Jadi kesempatan ini dua saja yang kita coba membersihkan hati. Yang pertama adalah bagaimana bersih dari kemusrikan dulu. Karena kalau musriknya sudah diperbaiki, itu munafik akan lebih mudah diatasi. Kalau tauhidnya sudah bagus, maka musrikan dosanya itu namanya Shimuntaki ujidun, apa? Ayo dong diulangi hadirin. Shimuntaki ujidun, apa artinya? Shiri, munafik, shimuntak, takhabur, shimuntaki ujub, cidun, cinta dunia. Ini sebetulnya hanya dibuat saja. Tapi penyakit-penyakit itu sumbernya adalah tauhidnya kurang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama doa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an-nushrika bika syai'an na'lamu wa nastadfiruka lima la'na'lamu. Kan dibaca ini tiap pada subuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kemusrikan dengan apa yang kami tahu dan mohon ampun dari apa yang kami tidak tahu. Bahasa Indonesia-nya begitu. Suka didoakan. Berdoa begitu enggak? Belum. Satu lagi doanya Allahumma ati nafsi takwaha wa zakiha Ya Allah anugerahkan kepadaku jiwa yang takut ke Allah wa zakiha dan sucikan jiwa ini Anta khairu man zakaha Engkau lah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya Anta engkau waliyuha wa maulha Engkau lah pelindung pemelihara jiwa kami ini Harus doa hadirin Harus doa Karena tidak ada yang membulak balik hati selain Allah Anta khairu man zakaha Engkau lah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini Harus doa Orang yang tidak doa Engkau mungkin kita bersih hati Kecuali Allah yang membersihkannya Allahumma inni as'aluka qalban salima Ya Allah hamba mohon kepadamu qalbun salim Bisa? Setuju? Tidak boleh tidak setuju Bintang Karena Hanya Allah Muqallibal kulu Yang membulak balik hati Hanya Allah Anta khairu man zakaha Sebaik-baik yang bisa mensucikan ini Anta waliyuha wa maulaha Allah yang kuasa memelihara Menjaga Hati kita ini Pertanyaan pertama Seberapa hebat Kita ingin punya hati bersih Pertanyaan kedua Seberapa menghibah Kita memohon kepada Allah Punya hati bersih Hei Jelas tidak ini Kita enggak Enggak mikirin bersih hati Kita mikirin wajah bersih Rambut bersih Kartel bersih Ibu-ibu katanya Sebelum tidur Sibuk membersihkan wajah Bukan membersihkan hati Kita marah Motor kotor Lantai kotor Marah Hati kotor Tidak ada jengkel Semua masalah Datang dari hati Tekad Memiliki kolbun salim Yang kedua apa Minta kepada Allah Dengan menghibah Memohon Betul-betul Merajuk kepada Allah Agar diberikan kolbun salim Allah tahu Wa ida Sa'alaka Ibadih Anni Wa ida Sa'alaka Ibadih Anni Fa'inni Korib Apabila hamba-hambaku Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang aku Katakanlah Aku adalah Dekat Uji Budak Watadda'i Idada'an Aku Mengabulkan Orang-orang Yang meminta Apabila Dia berdoa Kada Fal Yastaji Buli Fal Yuminu Bi La'alahum Yarsudun Oleh karena itu Hendaklah Patuhi Ikuti Apa yang Diperintahkan Allah Dan yakin Kepada Allah Agar Senantiasa Dalam Kebenaran Surat Al-Baqarah 186 Makanya Baca Kura Anteh Dengan Artinya Satu Dua Ayat Saja Sudah Bisa Mencerahkan Ya kan Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Pih Bersama Jum Sampai Sampai Sampai